Kayak wali kota ini, wali kota ini buat perda, yang mana perda ini itu melarang orang untuk naik motor dan mobil kalau tidak memiliki vaksin. Padahal ini sudah dikatakan di dalam undang-undang, mau naik motor, mau naik mobil juga perlu vaksin. Lama-lama Anda keluar dari rumah saja harus menunjukkan surat vaksin ini kan sudah gila. Pertimbangkan dengan akal sehat, membuat orang menjadi susah untuk hidup di muka bumi ini kalau tidak vaksin. Gila itu namanya, kesehatan itu kepada setiap orang diberikan hak. Mau terima vaksin ataukah tidak, itu berserah dia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Bagi Anda yang ada di Makassar, ini dari Makassar Info. Mulai hari ini Senin, kalau Anda naik motor atau mobil, kemudian Anda belum divaksin, Anda akan diberikan denda. Ini peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota Makassar. Setelah kemarin sempat mengeluarkan aturan, diskotik boleh buka, kafe boleh buka, tempat pijat boleh buka, karaoke boleh buka, tapi tempat ibadah disuruh tutup. Sekarang dia buat lagi kontroversi. Dengan, kalau Anda naik motor, tidak perlu punya SIM, STNK. Selama Anda tidak punya kartu vaksin, Anda di denda. Kita lihat dulu ini, komentar dari para netizen kita. Yang pertama dari Niles, jangan hidup kalau belum vaksin. Lama-lama nanti kita dilarang bernapas, dilarang macam-macam hanya karena belum vaksin. Padahal ya, rumah Pancasila, saya sendiri ingin menyampaikan bahwa Pasal 5 Undang-Undang tentang Kesehatan, khususnya di ayat 3 itu mengatakan bahwa Kesehatan untuk setiap orang itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh pribadinya sendiri. Contohnya, kalau saya sakit dan harus berada di rumah sakit, kemudian saya menolak untuk di rumah sakit, menolak untuk di operasi, menolak untuk dilakukan sebuah tindakan, kemudian saya memilih pulang, itu adalah hak daripada saya. Kecuali dalam hal, saya itu ternyata membawa sebuah penyakit yang menular. Ini berbeda. Maka ada berlaku Undang-Undang Wabah Penyakit, Undang-Undang Karantina, dan lain sebagainya, yang memberikan kewenangan daya paksa kepada rumah sakit, ataupun kepada negara untuk melakukan pengasingan terhadap saya. Jadi diletakkan di ruangan khusus untuk dilakukan rehabilitasi sampai dengan saya sembuh atau dilakukan yang namanya isolasi. Nah, vaksin ini masih yang namanya darurat, jadi masih uji coba. Kita sendiri juga belum tahu bahwa apakah vaksin ini dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akan memberikan efek apa kepada kita semua juga kan tidak jelas, belum ada penelitian. Tetapi kita yakin bahwa dengan vaksin ini akan mampu untuk membuat kita bertahan ketika terkena virus COVID-19, tidak menjadi parah atau minimal tidak kena sama sekali dan lain sebagainya. Oleh karena itu negara tidak boleh membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Kayak wali kota ini. Wali kota ini buat perda, yang mana perda ini itu melarang orang untuk naik motor dan mobil kalau tidak memiliki vaksin. Padahal ini sudah dikatakan di dalam undang-undang, undang-undang kesehatan pasal 5 ayat 3, kesehatan itu kepada setiap orang diberikan hak pribadinya dia. Untuk apa? Untuk menentukan sendiri. Mau terima vaksin atau tidak, itu terserah dia. Jadi inilah yang harus kita hargai karena untuk penindakan-penindakan PPKM dan sanksi, itu hanya dikeluarkan melalui peraturan presiden, instruksi menti, kemudian perda-perda. Sehingga jangan sampai kita membuat aturan-aturan yang bertentangan. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan undang-undang. Hak pribadinya orang dimasuki untuk kemudian nanti setiap orang itu mau naik motor, mau naik mobil sendiri perlu vaksin. Lama-lama Anda keluar dari rumah saja harus menunjukkan surat vaksin ini kan sudah gila. Aturan yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa dipertimbangkan dengan akal sehat, membuat orang menjadi susah untuk hidup di muka bumi ini kalau tidak vaksin. Menjadi heran saya. COVID itu ada, tetapi tidak boleh ada daya paksa dari negara atau siapapun kepada setiap orang untuk vaksin. Karena setiap orang memiliki kebebasan masing-masing untuk menentukan kesehatan mereka sendiri dan lingkungan di mana mereka berada. Tugas negara adalah merawat mereka ketika mereka sakit. Itu tugas negara gitu loh. Bukan tugas negara menghukum mereka yang belum divaksin. Menghukum mereka yang naik motor dan naik mobil karena belum divaksin. Gila itu namanya. Salam Anjasila, salam penegakan hukum. Selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertilmi Doa untuk Indonesia Saat air mataku jatuh Ku misikan permohonanku Tuhan bukanlah hati kami Menjaga nusantara Indonesia Satu Satu Melapangkan arunan Doa-doaku Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertilmi Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersinggi Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Doa untuk rakyat Indonesia Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Satu Aku misikkan permohonanku Tuhan bukanlah hati kami Menjaga nusantara Indonesia Menjaga nusantara Indonesia Satu 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 Terima kasih.